yo what's up guys sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia senjata tradisional Aceh juga memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan senjata tradisional daerah lainnya berikut empat senjata tradisional yang ada di Aceh yang belum kalian ketahui satu rencong rencong atau rencong merupakan senjata tradisional Aceh berupa sejenis belati yang bentuknya menyerupai huruf L rencong merupakan simbol keberanian keperkerasaan pertahanan diri dan kepedawanan masyarakat Aceh dari abad ke abad lain itu rencong juga memiliki makna filosofi religius dan keislaman hal ini nampak dari gagangnya yang berbentuk huruf Araf diambil dari padanan kata Bismillah rencong diketahui melalui dipakai pada masa pemerintahan Sultan Ali Bugayatsyah di Karaden Aceh 1514-1528 2. Siwah Siwah merupakan senjata tradisional Aceh yang mirip dengan rencong yang membedakannya adalah ukuran siwah yang lebih besar dan panjang dari rencong senjata ini merupakan bagian dari perlengkapan Raja-Raja atau Ule Belang Ule Belang inilah sebabnya siwah sudah jarang ditemui dan memiliki harga yang sangat mahal 3. Pio deong jika rencong digunakan untuk menikam maka Pio deong atau pedang digunakan untuk menyerang musuh Pio deong di Aceh dibagi menjadi beberapa jenis Pio deong Pio deong Pio deong Pio deong Pio deong yang berdasarkan gagangnya dibagi menjadi tiga jenis yakni Pio deong Tupad Jengki Pio deong Ule Miophet Pio deong Ulef Pio deong Ulef video dilengkapi dengan motif yang unik tujuannya adalah untuk menambah kenyamanan saat dipegang bentuk dan berat diodoh ini membuatnya sering dijadikan senjata jarak dekat Hai lah pacin juta tradisionalnya ada di Aceh yang belum kalian ketahui semoga yang belum tahu jadi tahu guys tapi sebelum menjelaskan video ini kalau ada salam konten tolong dikomentar ya guys dan jangan lupa subscribe kita selesai video selesai for everyone good bye 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 bye